salam 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 hari rabu ketemu lagi di channel sayur bening hari ini jadi market lagi sideway alcoin lagi kegencet lagi kena cok ini saya buat video sekarang market cap di 1 triliun,220 bilion volume 42,5 bilion btc dominance aduh dicekek wak 47,5 tinggi sekali makanya btc turun dikit coin turunnya lebih lumayan ini saya buat video sekarang btc di 30.016 dolar eth di 1.869 bnb 319 srp 51 50,51 lah cardano di 39,3 cents alcoin rada kejepit lah ya tadi agak ini, ini udah alcoin agak naik dikit balik tadi yang lumayan 1 jam yang lalu ini di setel agak di ini balik kondak terlalu kegencet si alcoin ya kadang begitu ada yang tanya kok kapan alcoin alcoin season ya kalian lihat youtube-youtube luar dia heboh heboh alseasonnya belum ada masanya nanti ya kan ini setelah bitcoin nanti di eth setelah eth baru dia masuk ke alcoin gitu ada fase-fasenya ya jadi ya gak heran kalau kondisi gitu tertekan btc dominance di 4 ya pernah ya biasanya siklus-siklusnya ada sampai 50 sekian persen btc dominance gitu ya jadi gak usah terkejut lah biasa aja intinya ini latih anda sabar ya buat yang invest kalau yang udah-udah pernah lewati masa bearish time dulu gitu kalian udah tau gitu ya mungkin yang agak gak tau anak-anak baru gitu yang baru masuk yang pengen cepet-cepet cuan gitu begitu turun dikit udah mulai panik ya kan ada masanya nanti ya semua ada gilirannya lah itu crypto ini selalu ada masa-masanya cuma kita gak tau yang mana dimainkan gitu tetep dalam crypto juga kategori-kategori coinnya juga ada masa-masanya dimainkan gitu nanti misalnya saat defy defy defy-nya dibagi lagi saat dia dex dex gitu yang ini ya exchange gitu ya naik terus nanti masuk dia misalnya coin NFT NFT yang pom-pom kenceng gitu ya kan nah yang terakhir masuk tahun 2023 ini baru masuk awal-awal tahun Januari itu kan yang dimainkan AI ya kan ya gitu nanti AI drop gitu ya kan masuk lagi nanti apa ke L2 misalnya Ethereum L2 nanti entah dia polygon metik yang dipom ya kan optimis ya kan gitu-gitulah jadi ada ada masa-masanya gitu tinggal Anda punya coin ya hold sabar gitu ya ini aku pada turun kulit catnya pada drop semua begitu gak saya takut sabar aja yang buat invest sabar aja yang swing kemarin agak sangkut sikit ya diular perkiran dia gitu yaudah sabar hold kalau yang ada ini nanti disi ya santai lah kalau yang ragu kalau yang scalping scalping kalau mau CL ya CL dulu kalau takut ya kan simple aja gitu ya jadi hari ini itu yang kita tunggu hari ini nanti jam 8.30 jam 8.30 itu ada-ada sedikit membingungkan ini dia punya CPI ada ke ini kalau core CPI nya month over month itu sebelumnya 0,5 dia agak drop 0,4 tapi dia punya core CPI years over years justu ada kenaikan dikit yang sebelumnya 5,5 ini malah dia punya forecast 5,6 di prediksi ada kenaikan yes over yes nya gitu tahunannya gitu tapi kalau bulanannya core CPI masih turun gitu ya kan nah yang agak ini saya agak saya gak yakin 5,2 ini ini kalau CPI nya bukan core ya CPI nya yang yes over yes lihat tuh core nya ada kenaikan gitu yes over yes ya tapi kenapa bisa dia punya years over yes ini yang CPI drop nya banyak gitu dari 6% ke 5,2 nah ini saya agak ragu datanya ini gak sinkron gitu huge difference perbedaannya selisihnya banyak gitu ya sedangkan kalau kita lihat CPI nya month over month ya kan dengan core CPI month over month itu juga gak banyak beda nah itu agak sinkron antara core CPI dengan CPI yang month over month nya itu itu sinkron tapi core CPI yang yes over yes dengan CPI yes over yes itu sangat beda jauh gitu dia punya ini 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 agak ragu juga ini makanya malam ini lihat gimana ininya kemungkinan core nya saya rasa core nya sama gak beda nah di CPI yes over yes nya ini saya rasa perbedaan saya rasa gak gak drop ke 5,2 kalau dilihat dari dia punya core CPI yes over yes ada kenaikan sebelumnya 5,5 terus ini forecast nya 5,6 berarti ada kenaikan kan sedangkan dia punya CPI justu drop banyak yang dari 6% drop ke 5,2 jadi ada penurunan 0,8% saya kurang yakin saya rasa ini yang CPI nya ini nanti mungkin masih 5,6 gitu kali ya dari 6,1% 6% ini mungkin drop nya saya rasa gak sesuai forecast yang ini nah ini nanti arah kemana ini nanti lihatlah malam ini agak volatile saya rasa ya kalau hitungan dari juga pengaruh dari dolar nanti ya kan malam ini juga Kanada mereka juga BOC Bank of Kanada ada penentuan kenaikan interest rate saya rasa enggak lah bulan lalu kan udah pause dia 4,5% saya rasa ini tetap hasilnya pause mungkin gak terlalu ngaruh tapi nanti jam 1 malam ya jam 1 malam setelah itu itu ada FOMC meeting minutes gitu nah itu yang apa yang dikeluarkan meeting minutes itu mungkin agak ngaruh juga ya malam ini yang kemungkinan itu agak volatile di hari ini yang udah jelas ditunggu dulu CPI jam 7.30 ya untuk waktu Indonesia nah disini dia kemana arahnya kita lihat kalau andai kata misalnya CPI core-nya sesuai forecast terus kalau CPI-nya yes over yes-nya gak sesuai forecast 5,2 mungkin apakah dia 5,7 gitu ya atau 5,6 atau 5,8 bisa aja BTC sideway antara sideway atau koreksi dikit merah kebawa kemungkinan ya saya rasa tapi ya kita lihat lah masing-masing kalian tentukan sendiri arahnya ya kan kalau saya untuk crypto agak ragu lihat begitu justru hari ini barusan sebelum saya buat video saya lebih condong ke emas gitu tadi saya lihat emas hijau di 16.50 sen di harganya 20 ada 2.021 dolar per ounce disitu saya shot barusan sebelum saya buat video saya shot dulu karena lihat gak tahan masih market asio disorong sampai plus 6 dolar 16 dolar 50 sen yaudah saya shot dulu dikit gitu karena gatel gak tahan lihat masa terlalu cepat dia sorong karena market akan volatile dan andai kata kalau saya ambil patokannya andai kata CPI ini ikut forecast ya itu emas akan drop gitu ya emas akan drop saya rasa andai kata dia ikut forecast jadi satu patokan dulu disitu ikut forecast ini udah 16.50 plus 16.50 ya gatel tangan saya masuk shot dulu gitu kalau untuk crypto ya sulit kondisi gitu cuma BTC yang dimainkan naik turun sorongannya ya sama ETH jadi altcoin lain masih-masih kejepit sekali kejepit gitu kita sulit sekali mau scalping mau swing serba sulit gitu karena udah kondisi begitu di masa begitu di crypto untuk sementara ini saya gak mood mau main short atau mau main long gitu ya gak mood gitu jadi saya lebih-lebih mencondong di sementara di emas dulu gitu lebih ada rejeki juga disitu belakangan ini jadi saya lebih fokus untuk crypto kemarin ada swing dikit masih agak nyangkut karena ketekan yaudah biarkan aja dulu kalau memang nanti market drop paling saya DCA lagi gitu kalau yang buat scalping kalau misalnya anda sangkut sikit kondisi gitu mau CL CL kalau yang scalping minus dikit mau CL lakukan aja gitu gak usah takut karena scalping itu anda short gitu ya kan short term gitu cepat gitu jadi kalaupun minus dikit anda mau cut cut aja gitu tapi kalau yang swing gitu anda kata anda masih minus dikit mau cut ragu ya silahkan juga kalau anda pikir anda masih yakin anda mau haul ya tunggu misalnya kalau salah analisa dia drop ya DCA lakukan dollar cost averaging itu aja kondisi market hari ini kondisi market hari ini masih tetap seperti ini karena crypto agak ini belakangan ini boleh katakan gak ikut arus ya gak satu arah gitu jadi ya masih agak anomali kalau buat saya gitu makanya saya agak males trade gitu lebih saya lebih suka emas belakangan ini lebih agak gampang kebaca sementara kalau yang agak anomali belum bisa kebaca ya biarkan aja dulu karena fokusnya di crypto lebih mencondong banyak aset kan invest gitu kalau trading gitu buat fun kalau gak ada momen ya biarkan dulu gitu ya kalau ada momen yang lebih yakin baru masuk saya gitu oke jadi video di hari Rabu ini begitu saja gak banyak yang kita bahas market masih ini seputar yang dibahas juga mereka seputar CPI ada juga yang pikir udah crypto buran ini belum kita lihat dulu satu pandangan kita tunggu dulu apakah BTC weekly ini bisa tutup di atas 30 gak gitu ya itu dulu kita utama andai kata weekly ini bisa tutup di 30 nah itu kita semangat untuk lebih ini lagi lihat ke atas bisa dia mungkin ke 34 35 lagi gitu ya kan jadi lihat dulu nanti weekly nutup dia masih bisa duduk di 30 an gak gitu ya kalau gak bisa ya mungkin nanti lain lagi kita ini skenario pergerakannya gitu jadi masih lihat weekly nanti nutupnya ke arah mana ya jadi begitu aja video di hari ini itu yang saya lakukan hari ini saya tadi barusan itu saya short emas gitu ya kalau crypto saya biarkan dulu karena kemarin masih ada swing yang agak nyangkut dikit saya biarkan dulu salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Emmanuel Haleluya